Gandaria City kembali beroperasi, termasuk area dan gerai makan sekitar lokasi ledakan. Toko dan pengunjung beraktifitas seperti biasa. Tadi ada ledakan, tapi kayaknya sih udah gak apa-apa, soalnya udah ngeliat suasana sekitar udah rame. Yang datang juga udah banyak, dan kayaknya itu juga ada polisi stand-by, berarti kan udah aman. Jadi ngerasa yaudah, gak apa-apa, gak masalah. Pengecekan keseluruhan telah berlangsung. Pengelola mal pastikan kondisi aman. Jadi ada dua toko kosong, satu lagi dikerjakan, satu toko. Nah, toko kosong itu ada pipa gas, nah ini kita gak tahu, tukang-tukang ini ngapain di sana. Sementara untuk keperluan penyelidikan, gerai tempat ledakan terjadi masih ditutup. Gerai ini merupakan ruang yang masih kosong. Tenan atau penyewanya tengah membenahi ruang sebelum gerai siap beroperasi. Terkait penyebab pasti ledakan, polisi masih mengolah tempat kejadian perkara. Dari penyelidikan sementara, diketahui ada kerusakan saluran gas di gerai makan yang sedang direnovasi. Tekanan di terminal pipa gas memicu ledakan. Kenapa kami nyampaikan saluran pipa gas? Di dalam TKP itu ada kerusakan di dalam alat saluran pipa gas. Dan kemudian tidak diketemukan adanya benda lain atau benda-benda mencurigakan selain daripada penyebab itu semua. Namun polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik serta memeriksa sejumlah saksi. Untuk memastikan apakah ledakan terjadi karena adanya unsur kelalaian atau merupakan kecelakaan murni. Tim Liputan melaporkan untuk NET.